Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel ya guys Sebalik lagi di channel WIW TV Ini pada video kali ini Saya mau kasih sedikit banyak Tutorial cara membuat kanopi Dengan spek Rangka atap Kenapa saya bilang rangka atap Ya ini nanti kanopinya Kita pakai rangka kuda-kuda guys Seperti atap Genteng keramik Jadi ini nanti Sangat kuat Jadi untuk lebarnya ini 5 meter Dan panjangnya 7 meter Jadi kita Dan customer itu pengennya Hasilnya kuat gitu Kalau masalah Bagus hendaknya Ya nanti soalnya mau di plafon Kelihatan bagus hendaknya Jadi yang penting kita cari kuatnya dulu Kalau Kuatnya udah dapet Baru kita cari esteriknya juga Ini kita bikin Satu dulu ya guys Kuda-kudanya Terus Berikutnya tinggal Ngemal Jadi untuk lebar 5 meter ini Kita menggunakan 5 kuda-kuda ya guys Nanti jaraknya bikin 1 meteran Jadi kita bikin dulu Tinggal ngemal yang di bawah Untuk Bacanya ini Ketebalannya kita juga Menggunakan yang Lumayan Bagus guys Disini pakai 0.75 yang full Jadi nanti hasilnya Pasti kuat juga Ini sudah jadi guys Jadi ini ada Malnya juga Di sebelah itu Kita tinggal ngemal ukurannya Jadi bagi teman-teman Kalau budgetnya minim Kalau mau buat Kanopi Saran saya Jangan seperti inilah Kalau Seperti ini mungkin Bisa habisnya 2 kali lipat Bajanya guys Aturannya habis 20 batang Ini Hampir 40 batang Habisnya guys Jadi kan Lumayan Buang-buang Bahan juga ya guys Tapi kalau memang Ragu Pengennya kuat Ya Seperti itu Tidak apa-apa Tapi Kalau pakai yang Di bawahnya itu Tidak apa-apa guys Sekali ini kan Pakainya 0.75 Jadi pakai yang 0.70 Kalau Dibuat guda-guda Seperti ini Kuat Ini nanti Untuk atapnya Kita menggunakan Sepantik pasir Ya guys Biar Tidak Bisik juga Kalau hujan Dan ini Sudah tahapan Pemasangan Kuda-kudanya Untuk Kemiringan Ini Kurang lebih 85 cm Dari depan Ke belakang Dan ini Kita pasang Satu dulu Untuk di depannya Atapnya itu Nanti Ada talang Airnya Jadi Sudah dibikinkan Kayak gapura Gitu guys Dan atapnya Itu Nanti Sudah ada Talang Dagenya Juga Jadi airnya Nanti Nampung Disitu Terus ada Peralon Untuk turun Soalnya Rencana Kedepannya Itu Di bawahnya Ini Mau di Pelafon PVC Guys Mau di Kasih Pelafon PVC Juga Jadi Pengennya Biar Kuat Gitu Dan ini Sudah Terpasang Semua Tinggal Ngasih Rang Tinggal Ngasih Silangan Di tengah Yang di bawah Itu Pasti Nanti Hasilnya Kuat Ini Tahapan Berikutnya Tinggal Masang Rang Ini Tahapan Pemasangan Rang Untuk Rang Ini Jarak Nya Itu 75 Centi Guys Dan Untuk Jarak Koda Kodanya Itu 1 Meter Sudah Sangat Kuat Menurut Saya Ini Ini Ban Ban Untuk Talang Nyusul Soalnya Kan Bajanya Harus Terpendam Sama Adukan Jadi Ban Ban Nyusul Ini Tinggal Masang Sepandek Karena Rang Nya Sudah Terpasang Semua Ini Sudah Di bawah Seperti Ini Guys Dan Ini Sudah Tahapan Pemasangan Sepandek Pasir Seperti Seperti Saran Saya Kalau Beli Sepandek Pasir Seperti Ini Sebelum Terpasang Itu Dilapisin Pakai Aqua Probe Lagi Ya Guys Itu Saran Saya Guys Ya Memang Lebih Boros Tapi Nanti Kedepannya Itu Akan Lebih Awet Jadi Tidak Mudah Melupas Untuk Pasirnya Itu Soalnya Kalau Kayak Gini Itu Diinjek Gitu Sudah Pada Rontok Tapi Kalau Kita Kasih Aqua Probe Lagi Itu Kita Semprot Atau Kita Roll Pake Roll Kecil Nanti Hasilnya Lebih Kuat Pasti Lebih Awet Juga Guys Itu Saran Saya Guys Ini Sudah Hampir Selesai Untuk Pemasangan Atap Ini Untuk Pemasangan Atap Yang Di Atas Dak Itu Kan Ada Dak Ukurannya 2x3 Dan Ini Untuk Permintanya Agak Aneh Soalnya Apa Untuk Yang Di Atas Dak Itu Menggunakan Galvalum Pasir Dan Untuk Kelihatan Tampak Depannya Saya Menggunakan Galvalum Yang Bening Jadi Mau Tidak Mau Harus Ada Sambungan Sedikit Gitu Di Depannya Ada Potong Potongan Dan Untuk Panak Utamanya Sudah Selesai Ini Untuk Pemasangan Galvalum Pasir Ini Saya Terusin Sampai Malam Dan Untuk Atas Dak Itu Menggunakan Galvalum Pasir Yang Paling Atas Itu Guys Kelihatan Tadi Ya Oke Mungkin Itu Saja Tutorial Sedikit Pembuatan Kanopi Dengan Spek Atap Ini Super Kuat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima